Sejak berdiri tahun 1908, Internasionali Milan atau Inter Milan telah menjadi tim bintang Liga Seri A Italia. Baru-baru ini, Presiden dan pemegang saham utamanya Massimo Moratti mengumumkan telah bermitra dengan sekelompok investor Cina yang akan mendapatkan 15% saham tim. Menurut analis olahraga Italia Gianluca Rossi, kerjasama ini dilakukan karena bisnis utama Moratti yaitu pengoboran dan penghilangan minyak terimbas kekacauan politik di Libya. Ditambah lagi krisis ekonomi yang semakin parah di Eropa, menyebabkan Moratti kesulitan menghidupi tim yang prestisius, namun tidak menguntungkan. Gianluca Rossi menambahkan, Moratti telah mencari investor dari Asia selama dua tahun terakhir. Dan menyebabkan kekacauan untuk 20, 30, 50 milions adalah sesuatu yang memberikan dia kembali dan membuat dia melihat masa depan dengan optimisimu. Sebagai bagian dari kontrak, dana investasi akan digunakan untuk membangun stadion baru, menggantikan San Siro yang selama ini digunakan bersama dengan AC Milan. Dan pembangunan stadion ini akan dilaksanakan oleh China Railway Construction, sebuah badan usaha milik pemerintah China. Dan ini adalah proyek pertama mereka di Eropa. Stadion di San Siro... The stadium now cost the two teams something like 16 million each year, so for each club it's a rent of 8 million euro. Obviously this is money that should be spent elsewhere, for a club that is supposed to be making important buys to stay competitive. Umumnya fans yang ditemui tim VOA mengaku senang dengan pilihan Moratti. It is definitely a well chosen deal, because nowadays there can be no tycoon like in the past that completely sponsors a team and uniquely shoulders all the expenses. It is a modern thing and I think it should be done. Hal Senanda juga dilontarkan mahasiswa 18 tahun ini. The European economy is in crisis, but there is much more stability in the economy of the east. This will help the team to grow and make fans happy. Inter Milan berdiri tahun 1908 akibat perpecahan di dalam AC Milan tentang pro kontra pemakaian pemain internasional. Kerjasama internasional kali ini semakin mengokokkan posisi politis Inter Milan. Diperkirakan Stadion baru Inter Milan akan selesai dibangun 2017 dengan konsep serupa seperti Stadion San Siro, yaitu eksklusif untuk sepak bola tanpa trayak atletik. Dari Milan Italia dan Washington DC, Tim VOA. Terima kasih telah menonton!